Ya teman-teman, senang kalau kita punya koi sehat seperti ini teman-teman Ini koi sehat ya, ya bisa nanti hiburan lah teman-teman Apalagi saat stay at home, lockdown Nanti hiburan di rumah, saya pasang makan, mukannya lahat seperti ini teman-teman Senang Ya teman-teman pasti suka-suka kalau punya koi sehat seperti ini Ini ada sekitar 30 ekor Kalau kita simpan, maaf sekali dengan ini Ini ada kohaku sambil Sisi, Sisi, Sowa, Hiku saya enggak tahu namanya bagian coba gitu sisinya bisa-bisa aja susu siswa dengan siri lagi kita nangangkan putih selamat menikmati 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 kalau jenuh, benat, banyak masalah bukan koi kita bisa sedikit memberikan hiburan buat kita terima kasih setelah menonton video ini jangan lupa dukung terus teman-teman, channel ini akan kembang dan bisa berikan bermanfaat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penting untuk diperhatikan teman-teman, untuk koi itu ketika kita kasih makan itu jangan terlalu berlebihan jangan terlalu banyak sesukupnya saja karena kalau nanti terlalu banyak kotorannya juga akan terlalu banyak dan kalau ada sisa-sisa makanan yang tidak dimakan ini akan berbahaya untuk koi karena bisa menentukan jamur kalau koi kena jamur itu biasanya stress sudah stress tidak jamur wah ini sudah gawat sekali ini bisa keluar ke yang lain dan nanti ujung-ujungnya koi kita akan mati makanya memang banyak hal yang kita perlu tahu untuk melihara koi supaya kita nanti tidak kecewa supaya kita nanti tidak mati koi kita semoga kita gelo kecewa sedih jadi memang ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu mungkin kalau nanti ada waktu saya bisa berbagi sedikit tip untuk menjaga menjaga peliharaan koi kita agar tetap sehat jangan lupa sampai mati sehingga tetap bisa memiliki koi kita sampai kapanpun selamat menikmati